Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube Kulijaya Dan pada video kali ini saya akan mereview kulkas Bosch Tipe KSZ1AVU00 Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya Saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbala Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini Dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman pada video kali ini saya akan mereview kulkas Bosch ya Seperti yang kalian lihat warnanya mentereng banget itu ya Warna biru telur asin khas Jerman ya Bercanda ya guys Kalau di website-nya ini disebut seri 4 Clip Door Bottom Freezer Dan saya cek tidak ada spek label pada kulkasnya ya teman-teman Jadi saya cari informasi di website-nya Untuk dimensi kulkasnya adalah tingginya adalah 186 cm dengan lebar 60 cm Oke teman-teman seperti yang kalian lihat Jenis kulkas ini adalah bottom freezer ya Dan untuk bagian kulkasnya berada di atas sementara freezernya berada di bawah ya teman-teman Lalu yang membuat berbeda pada kulkas ini adalah warna kulkasnya yang tidak biasa ya teman-teman Biasanya kan kulkas hanya berwarna silver, black atau mirror gitu ya Nah tipe yang ini kelihatan sangat cerah sekali gitu ya Untuk fitur kulkas ini sudah dilengkapi dengan Vita Fresh Yang mampu menjaga sayur dan buah tetap segar lebih lama Serta ada multi airflow system ya teman-teman Lanjut Sekarang saya akan membuka kulkasnya ya teman-teman Seperti ini bagian dalam kulkasnya ya teman-teman Untuk pengaturan suhu kulkas dan freezer berada di bagian atas ya Dan kalian cukup menekan berulang-ulang untuk menentukan suhu yang kalian inginkan Baik yang ada di bagian kulkas atau yang ada di bagian freezer Lalu terdapat lampu LED untuk menerangi bagian dalam kulkasnya ya teman-teman Lampu LED-nya terletak di atas Dan ini adalah multi airflow system untuk menyebarkan udara dingin Agar merata ke seluruh bagian kulkas Yang unik lainnya menurut saya adalah besi-besi ini ya teman-teman Untuk menaruh atau menyimpan minuman botol Kalau di LG ini disebutnya dengan wine rack Tapi karena wine dilarang untuk muslim Maka kalian bisa menggantinya dengan sirup marjan gitu ya Lalu bagian belakangnya terdapat sejenis tuas ya teman-teman Dan ada tulisan fish and meat Kalau tuasnya ke atas Maka akan berada pada posisi extra cold Dan lubang peninginan akan terbuka Sehingga udara dingin lebih banyak masuk Sementara kalau tuasnya ke bawah Dan berada pada posisi cold Maka lubangnya akan tertutup Sehingga aliran udara dinginnya tertutup ya teman-teman Dan di bawahnya terdapat tempat sayur dan buah ya teman-teman Dan ada sejenis tuas lagi gitu ya Dan cara kerjanya kurang lebih sama ya teman-teman Sistem buka tutup gitu ya Kalau posisinya ke belakang best for fruit Dan kalau posisinya ke depan untuk vegetable ya Seperti ini bagian dalam tempat sayur dan buahnya ya teman-teman Lanjut sekarang ke bagian dalam freezernya Seperti ini ya bagian dalam freezernya Dan terdapat tiga buah laci ya teman-teman Untuk menyimpan makanan Seperti ikan, ayam, atau makanan lainnya Dan untuk bagian pintunya Terdapat tiga buah rak yang ada pada bagian pintu Serta terdapat tempat telur yang menurut saya lucu-lucu banget gitu ya Info yang saya dapatkan Untuk kulkas ini kalian bisa mengganti warnanya Karena di pintunya terdapat cover yang bisa dibongkar pasang Jumlah warna yang tersedia ada empat warna Jadi kalau kalian bosen dengan warna yang sekarang Bisa langsung diganti gitu ya guys Dan sekarang yang perlu kalian ketahui adalah Setiap cover atau setiap warna dijual terpisah Jadi kalian harus membelinya lagi Oke teman-teman terima kasih sudah menonton di channel youtube Kulijaya Mudah-mudahan videonya bisa menyenangkan kalian semua Saya minta maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh